Dinas Pertanian Tabalong memastikan kebutuhan daging sapi yang mencapai 26 ton selama Ramadan hingga Idul Fitri 1439 Hijriyah tercukupi. Untuk memenuhi kebutuhan daging tersebut, sapi tidak hanya diambil dari peternak lokal, melainkan didatangkan dari sentra penghasil sapi potong luar daerah, seperti Kabupaten Pelaihari, Kinggat Sulawesi, dan Nusa Tenggara Barat. Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Bidang Peternakan Dinas Pertanian Tabalong karena dielham menjelaskan, para peternak terpaksa harus mendatangkan sapi dari luar daerah. Masalahnya, saat ini populasi sapi potong di Tabalong masih belum dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Kalau ketersediaan daging sapi dan kerbau di bulan Ramadan dipastikan aman, karena jaga-jaga itu mendatangkan sapi dan kerbau itu diantaranya dari Nusa Tenggara Barat untuk sapi, Sulawesi, dan Pelaihari. Karena di penambahkan, memasuki tribulan pertama tahun 2018, populasi sapi di Tabalong baru sekitar 2.900 ekor. Dan kebutuhan sapi potong di Kabupaten Tabalong diperkirakan akan meningkat hingga 300 ekor menjelang hari raya kurban mendatang.